Hai adik-adik, selamat pagi, awam swastiastu, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga saya menemukan kalian dalam keadaan sehat alafiat. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajarkan materi bahasa Indonesia, yaitu materi unsur-unsur teks drama. Nah, sebelum kita mempelajari materi tersebut, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keikinan kita masing-masing. Saya akan memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan menelajari materi unsur-unsur teks drama. Sebelum kita ke materi tersebut, alangkah baiknya kita mengenal apakah itu drama. Drama adalah pertunjukan karya seni yang mengisahkan tingkah laku manusia. Atau bisa dikatakan drama adalah pertunjukan karya seni yang mengisahkan perilaku atau tingkah laku kehidupan manusia sehari-hari dalam bentuk sebuah karya sastra. Jadi, drama itu memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapun unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam drama itu sendiri, atau dari dalam karya sastra itu sendiri. Itu terdiri dari tema, alur, tokoh, latar atau setting, dialog, bahasa, komplek, dan amanat. Saya akan menjelaskan satu persatu, apakah itu tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan pokok yang menjiwai seluruh karya sastra, yaitu drama itu sendiri. Kemudian yang kedua, alur. Alur adalah jalan cerita. Rangkaian peristiwa demi peristiwa yang terjalin, yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang menyebabkan sebab, menyebabkan akibat, dan seterusnya dalam sebuah cerita. Kemudian, tokoh. Tokoh adalah penokohan. Penokohan sini adalah tokoh atau perwatakan, atau setiap tokoh akan memiliki watak masing-masing. Ada tokoh yang berwatak antagonis, protagonis, dan tritagonis. Tokoh yang berwatak antagonis adalah tokoh dalam drama tersebut yang memiliki watak yang jahat. Protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik, sedangkan protagonis adalah tokoh yang sebagai penengah dalam cerita tersebut. Kemudian, unsur berikutnya adalah natal atau setting. Natal itu adalah tempat, waktu, suasana, terjadinya peristiwa dalam drama. Kemudian, dialog. Dialog adalah percakapan. Percakapan antara tokoh yang bermain dalam drama tersebut. Kemudian, bahasa. Bahasa adalah kata-kata yang dipergunakan ketika tokoh berdialog dalam drama tersebut. Kata-kata yang indah, kata-kata yang memotivasi, itu sangat mendukung dalam keindahan sebuah drama. Kemudian, konflik. Konflik itu adalah antara tokoh jahat dengan tokoh baik, itu dia akan memiliki konflik, masalah yang terjadi dalam diri mereka. Kemudian, amanat. Setiap karya sastra, salah satunya adalah drama, itu pasti memiliki amanat. Amanat itu adalah nasihat, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarah melalui ceritanya. Baiklah, adik-adik, itu unsur intrinsik dalam drama, yang sudah saya jelaskan satu persatu. Sekarang, saya akan lanjutkan dengan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik drama itu adalah, atau terlebih dahulu saya akan jelaskan, apakah itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra itu sendiri, atau luar dari drama itu sendiri. Unsur ekstrinsik itu akan meliputi, ada latar belakang pengarah, kemudian nilai agama atau kepercayaan, kepercayaan pengarah, konflik psikologi pengarah, dan yang terakhir adalah situasi sosial budaya. Saya akan jelaskan yang pertama, latar belakang pengarah. Seorang pengarah tentu dia memiliki latar belakang yang berbeda. Apakah asal dari pengarah itu sendiri, kemudian latar belakang pendidikannya, itu sangat mempengaruhi karya sastranya. Kalau dia semakin tinggi pendidikannya, maka karya sastra atau dari segi bahasa dan lainnya tentu akan berbeda dari mereka yang hanya pendidikan tingkat SMP atau tingkat SMA. Kemudian saya akan jelaskan dengan nilai agama. Asal karya sastra seorang pengarah, dia berupa sebuah drama, itu juga tidak terlepas daripada nilai agamanya. Nilai agama atau kepercayaan yang diandalkan oleh seorang pengarah. Kalau dia beragama Islam, tentu unsur-unsur Islam atau agama Islam lebih banyak masuk ke dalam ceritanya. Kemudian ada konflik politik. Dalam sebuah negara itu tentu ada memiliki konflik politik, permasalahan dalam bidang politik. Itu juga akan mempengaruhi cerita atau karya sastra dari drama tersebut. Kemudian yang keempat, psikologi pengarah. Psikologi pengarah atau kejiwaan sepengarah. Kalau sepengarah pada saat dia membuat sebuah cerita, memiliki kejiwanya yang sedang terpuruk misalnya, atau dia sedang memiliki masalah dengan rumah tangganya, tentu akan mempengaruhi ceritanya. Tentu masalah-masalah pribadi juga bisa masuk ke dalam cerita tersebut. Karena dia ingin misalnya menciptakan masalah-masalah atau psikologi yang dialami oleh si pengarah pada saat dia membuat karya sastra tersebut. Yang terakhir adalah situasi sosial budaya. Sosial ini yang berkaitan dengan masyarakat. Budaya yang berkaitan dengan adat istiadat. Situasi sosial budaya, di mana masyarakat juga sangat akan mempengaruhi usur-usur atau mempengaruhi karya sastra tersebut. Kemudian budaya. Budaya ini juga sangat penting. Budaya seorang pengarah, apakah dia berasal dari daerah Bali, dari daerah Jawa. Masing-masing daerah itu memiliki budaya sendiri-sendiri. Kalau si pengarah misalnya berasal dari Bali, mungkin dia akan lebih banyak mengangkat budaya Bali. Atau si pengarah berasal dari Jawa, mungkin dia juga akan mengangkat lebih banyak budaya Jawa. Baiklah adik-adik. Jadi demikianlah unsur-unsur teks drama yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Yang dapat saya simpulkan di sini adalah drama itu adalah sebuah karya seni. Karena seni yang dipertunjukkan, yang harus dipempaskan oleh tokoh-tokoh tentu yang akan memerangkan masjid drama tersebut. Ya, drama untuk menunjang keindahannya tentu dia harus memiliki dua unsur. Unsur intensif dan unsur extensif. Baiklah adik-adik, demikianlah penjelasan saya pada pagi hari ini. Saya akan tutup dengan menghadurkan Prama Santi Om. Santi, Santi, Santi. Terima kasih.